Intro Yo what's up BWI Kembali lagi di podcast bonsai Podcastnya Orang Santai Nah di podcast kali ini Kita mau ngomongin salah satu Di jaring sosial nih Yang katanya itu Hoaxnya itu tertinggi lah ya Terus katanya juga disitu tuh Informasi Terus Kabar terbaru Pokoknya up to date deh Yang pertama kali itu sampai di Facebook Nah jadi kita hari ini Mau ngomongin soal Facebook Nah Facebook itu sendiri Itu tuh buat Interaksi Interaksi buat sesama pengguna Jadi pengguna disitu Bisa saling berinteraksi antar pengguna yang lain Di seluruh dunia Nah langsung aja ya kan Hari ini gue kedatangan Dua orang Dua orang ini Dia salah satu Eh salah satu Salah dua deh Salah dua Salah dua pengguna Facebook Dia Dia dikatakan Dewa dari Para pemain-pemain-pemain Facebook Soalnya langsung aja kita sambut Bapak Hafiz dan Bapak Tama Mas Donnie Pake Facebook Pake Facebook gak Oh iya kan tadi user ya Lupa coba User Otomatis pake Facebook Nah Terus pake Facebook Dari Tahun berapa Dari tahun 2014 2014 2014 Kalau Bapak Hafiz Kalau saya sih Pakai Facebook Udah dari zaman SMP ya Zaman SMP itu Udah lama banget Tenggir 2014 2014 Oh iya iya 2014 2014 Saya SMA Iya emang Harusnya Ambil Bapak Disini Kamu Karena Makai itu Dari 2014 Sampai sekarang Masih pake Kan berarti Nah bisa Kasih tau gak Perbedaan Facebook Dari 2014 Sampai sekarang Itu Banyak perubahan Gak Mungkin dari 2014 Mukanya masih Yang kayak gitu-gitu Banyak orang Ngepost yang Gak penting Sampai ke tahun Sekarang Itu gimana Ya mungkin Kalau perbedaannya Itu yang paling Kelihatan Jelas Bisa dari profil-profil Orang Kalau kan Tahun 2014 Misal kayak Nama profil-profil Itu Doni C Anak Gaca Biasa 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 Kalau tahun Itu Pemgunanya Lebih Banyak Maksudnya Itu Orang Lebih Dominan Gunain Facebook Pada tahun Yang Segitu Orang Kayak Upload Foto Di Facebook Terus Itu Nulis Nulis Selatu Di Facebook Tahun-tahun Segitu Sih Malah Di Aktif-aktif Mungkin Apa Karena Emang Belum Banyak Sesmet Lain Sih Soalnya Pas Tahun Segini Selain Facebook Twitter Yang Udah Terlalu Apa Itu Menang Facebook Pas Tahun 2014 Game Online Bener 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 Terus Terus Kalian Berdua Biasanya Pake Facebook Itu Buat Apa Ini Buka-bukaan Kayu Oh Gitu Buka-bukaan Kalau dulu Buka Facebook Itu Juga Nyari Yang lucu Lucu Biasanya Nyari Informasi Informasi Juga Masih Doberan Di Facebook Nyari Teman Dulu Nyari Temannya Kita Bisa Temannya Nama Siapa Aja Dulu Facebook Apa Apa Di Facebook Itu Buat Selain Selain Main Game Online Kan Dulu Di Facebook Cari Mem 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 Terus Menurut Kalian Berdua Ini Facebook Bermanfaat Buat Kehidupan Bermanfaat 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 Tergantung Orang Nya Lagi Kalau Dia Mem Mem Facebook Untuk Hal Yang Bener Ya Hasil Yang Bener Gitu Terus Bapak Hapis Kalau Saya Bermanfaat Facebook Entah Dari Dulu Atau Sekarang Punya Masanya Masing-masing Kalau Misalnya Dulu Buat Informasi Dan Hiburan Aja Sekarang Lebih Ada Namanya Marketplace Marketplace Itu Ada Tempat Yang Bisa Kita Jualan Cari Barang Second Barang Baru Atau Apapun Lewat Facebook Jadi Itu Fungsinya Lebih Kayak Bisa Menjadi Masa Pencarian Mungkin Bisa Menjadi Jalur Kita Mencari Barang Barang Tentu Lebih Meluas Sekarang Fungsinya Jadi Itu Orang Orang Yang Maka Facebook Ada Orang Google Doang Jadi Dari Apa Yang Dibilang Bapak Mereka Bapak Mereka Bapak Berdua Ini Bapak Berdua Ini Kalau Bisa Itu kan Dari Pengalaman Mereka Berdua Dari Pengalaman Para Penonton Bisa Mungkin Berbeda Lagi Kita Tarik Lagi Kasus Jadi Gue Pernah Dengar Kasus Kasus Hoax Di Facebook Itu Lumayan Banyak Nah Buat Kalian Berdua Pendapat Kalian Soal Kasus Kasus Hoax Di Facebook Itu Gimana Oke Soal Kasus Hoax Di Facebook Itu Sebenarnya Sudah 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 Lama Makanya Sampai Dianggap Facebook Itu Sebagai Salah Satu Penyebar Hoax Di Indonesia Atau Berita Banyak Kebongan Dianggap Jadi Platform Hoax Utama Sebelum Ke group Whatsapp Lo Ya Mungkin kan Salah Satu Yang Dulu Banyak Itu Kalau Dulu Mungkin Dipakai Orang Untuk Memanfaatkan Namanya Media Sosial Profil Bisa Digan 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 Ganti Foto Profil Pake Jiwe Padahal Cowok Buat Memeras Orang Lagi Ada Satu Foto Template Yang Itu Itu Cew Ada Ingat Yang Cewek Bagi S Terus Mirim Gitu Motonya Lupa Cuma Cuma Ada Pasti Itu Kalau Foto Facebook Terkenal Bagaet Kalau Zaman Zaman 2014 Yaitu Yang Paling Banyak Kalau Soalnya Hoax Hoax Cuma Emang orang Kayaknya Belum Sadar Ya Gitu Hoax Atau Apa Dan Segala Macem Dan Kata Hoax Pun Baru-baru Ini Kita Sering Dengarnya Sama Mungkin Hoax Jadi Mudah Tersebar Di Facebook Karena Pengguna Sang Banyak Dan Kalau Dari Yang Saya Lihat Emang Pengguna Facebook Yang Dominan Aktif Itu Ada Orang Yang Sudah Berumur Sudah Orang Yang Cukup Tua Ya Beda Sama Pengguna Pengguna Instagram Atau Twitter Yang Aulang Muda Yang Bisa Nyari Informasi Jadi Ada Kemungkinan Maksud Tersebar Mungkin Itu Ya Karena Emang Penyaringan Informasi Itu Masih Minim Banget Kalau Dibang Orang Tua Atau Yang Gunakannya Emang Ya Orang Yang Kurang Paham Ya Nah Jadi Tadi Kan Kalian Berdua Bilang Tergantung Si Pengguna Nah Menurut Kalian Kriteria Pengguna Facebook Yang Benar Itu Seperti Apa Orang Yang Harus Inilah Harus Itu Atau Gimana Gitu Ada Gak Gita Gita Ini Ya Buat Kriteria Enggak Enggak Ada Kriteria Kutusnya Buat Pengguna Facebook Kan Siapapun Bisa Ngunakan Sosial Media Jadi Nggak Layak Kalau Disebut Ada Kriterianya Cuma Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Pengguna Sosial Media Harus Bijak Dalam Artian Mereka Bisa Menggunakan Sosial Media Sebagaimana Sperlunya Mereka Bisa Memilah Informasi Dengan Dengan Bisa Menyebarkan Apa yang Harus Disebarkan Karena Sekarang Si Ya Emang Agak Acau Buat Sosial Media Jadi Ya Benar Tadi Katanya Kita Bisa Memilah Informasi Kita Harus Kedas Di Lembar Sosial Media Sama Kalau Kita Membuat Postingan Postingan Tertentu Jangan Bisa Di Sosial Media Terutama Di Facebook Bisa Diatur Ada Yang Public Atau Sama Teman Teman Kita Doang Apakah Postingan Oke Mungkin Kita Menyefek Seseorang Tapi Kita Lupa Atur Setting Hanya Itu Teman Aja Semuanya Publik Dan Jadilah Sesuatu Yang Kurang Bijak Jadi Mulai Postingan Media Jadi Menurut Kalian Berdua Lebih Baik Facebook Digunakan Untuk Informasi Yang Bersifat Gimana Ya Yang Informasi Yang Mendidik Atau Cuman Sekedar Itu Buat Kesarianan Aja Menurut Lebih Bagus Facebook Digunakan Seperti Apa Kalau Dari Aku Bagusnya Si Lebih Bagus Facebook Itu Dua-duanya Bagus Kita Bisa Mencari Informasi Berita-berita Akulit Dan Apa Macam Kita Bisa Membagikan Kesehatan 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 Cuman Dibatasi Batasan Kita Dalam Memakai Social media Yang Lebih Diperhatikan Supaya Gak Serang Hoax Terimakas Terimakas Terus Hoax dulu Yang banyak Tentang Covid Parah Waktu Awal-awal Covid Di Facebook Itu Parah Ada yang Bilang Covid Apalagi Yang Bilang Kalau Covid Itu Bukan Dari Hewan Itu Buat Bisa Kalau Di Facebook Berupa Artikel Artikel Biasanya Kalau Orang Yang Suka Sembar Nyebarkan Mereka Cuma Salin Kopi Paste Langsung Kirim Sembar 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 Jadi Itu Mengaruhi Pikiran Orang Lain Oke Ini Pertanyaan Terakhir Nih Buat Kalian Berdua Pesan Untuk Para Penonton Pengguna Facebook Pesan Pesannya Ada Nggak Pesan Para Pengguna Facebook Dan Sosial Distancing Sosial Media Lainnya Pesannya Lebih Bijak Lagi Melibatkan Berita Dan Masih Setuju Sama Bapak Tama Tadi Bahwa Memperlu Lebih Bijak Buat Semua Orang Yang Masih Gunain Sosial Media Cuma Facebook Loh Ya Sama Kalau Ngeshare Sesuatu Harus Dicari Dulu Kebenarannya Jangan Langsung Asal Share Ke Wasip Keluarga Jangan Langsung Asal Share Status Whatsapp Karena Apa Apa Yang Dishare Orang Banyak Bakalan Dianggap Benar Oleh Orang Orang Tentu Nah Ini Mau Tanya Juga Sama Mas Doni Ya Kan Nggak 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 Doni Sendiri Mulai Sosial Media Facebook Nggak Nggak Segini Itu gunain Facebook Facebook itu dulu Sekarang udah enggak Dulu Buat main game Sumpah Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Satu Satu Perusahaan Sama Gua Dulu Ada Perusahaan Pokoknya Itu aja Kan Nah Hari ini Podcast Nah Kebalikan Podcast Hari ini Di podcast Hari ini Kayaknya Cuma Itu aja Yang bisa Disampaikan Dan pesan-pesannya Tadi Semoga Masih bisa Ya Difilter Menurut kalian Itu Baik Atau Nggak Nggak Itu Mohon Difilter Sekian Podcast Bon Saya Hari ini Doni Lingga Renali Pamit Undur Diri Podcast Sumpah Podcast Orang Sumpah Ya Makasih